I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the famous, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. Gunung Lewatobi yang terletak di timur pulau Flores sebenarnya merupakan gunung kembar. Gunung ini dikenal sebagai pasangan suami dan istri. Sang suami disebut dengan nama Gunung Lewatobi laki-laki, dan sang istri disebut dengan nama Gunung Lewatobi perempuan. Keduanya hanya dipisahkan jarak sejauh 2 km. Kawah di puncak Lewatobi laki-laki berdiameter 400 m. Lewatobi laki-laki yang ketinggiannya sekitar 1548 m tercatat beberapa kali aktif pada abad 19 dan 20. Sedangkan Lewatobi perempuan yang ketinggiannya mencapai 1.703 m di atas permukaan laut hanya pernah meletus 2 kali sepanjang sejarah. Pada tahun 1932 terjadi letusan gas. Kemudian tahun 1933 terjadi letusan abu pada tanggal 17 Desember 1933. Tahun 1939 terjadi letusan pada 17 Desember, tepat 6 tahun setelah letusan sebelumnya. Tahun 1991 terjadi letusan di puncak Kawah pada Mei dan Juni 1991. Tahun 1999, gemuruh dan abu keluar dari perut Lewatobi mulai 31 Maret 1999. Disusul dengan letusan kuat pada tanggal 1 Juli 1999, lava fijar tersembur hingga radius 500 meter. Letusan dan semburan lava itu mengakibatkan kebakaran hutan sampai lebih dari 2,5 km. Abu berterbangan sampai radius 8 km. Tahun 2002 terjadi letusan pada tanggal 12 Oktober 2002. Dan tahun 2003 terjadi letusan pada tanggal 30 Mei 2003. Material abu mencapai ketinggian lebih dari 200 meter dari puncak bunung. Letusan dan hujan abu itu berlanjut sampai bulan Juni dan Juli 2003. Hingga kini, pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi meningkatkan status gunung api Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga mulai 1 Januari 2024 pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Selama priode 1 hingga 31 Desember 2023, aktivitas vulkanik Gunung Lewatobi laki-laki mengalami peningkatan signifikan. Gunung api setinggi 1.584 meter di atas permukaan laut teramati mengeluarkan asap dengan tinggi kolom asap 300 sampai 800 meter dari kawah pusat maupun dari rekahan yang berada di sebelah barat laut puncak. Munculnya rekahan baru di arah timur laut pada 1 Januari 2024 menunjukkan embusan asap kawah semakin melebar sehingga tingkat ancaman akan semakin meningkat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!